Saudara pencurian sepeda motor di minimarket di Kapanewon Melati, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, terekam kamera pengawas. Pelaku melakukan pencurian dengan memanfaatkan kunci motor yang tertinggal. Akibatnya resi divis asal Sumatera Selatan tersebut ditangkap polisi beserta barang bukti sepeda motor hasil curian. Rekaman kamera pengawas di depan sebuah minimarket di daerah Jalan Magelang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini menampilkan pencurian sepeda motor. Dalam rekaman itu terlihat seorang pria berbedaan gemuk dengan mengenakan jaga dan celana pendek melewati sebuah parkiran tukuh. Tak lama kemudian pemuda tersebut kembali lagi dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di depan tukuh dan melarikan diri. Setelah dilaporkan korbannya, timur eskrim Polsek Melati menangkap pelakunya ASS alias Kenting, warga Paninjoan, Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan. Koronologis pencurian itu bermula saat korban yang merupakan sebuah karyawan sebuah minimarket di Jalan Magelang hendak pulang usai toko tutup. Korban kemudian menuju ke tempat parkir depan toko untuk memasukkan jaket ke dalam jok motor. Tak selama berapa lama, korban meninggalkan motor dengan kunci tertancap di sepeda motor untuk masuk ke dalam toko. Namun setelah kembali lagi, motor miliknya sudah raib di gondol maling. Modus pencurian adalah memanfaatkan kelahanangan korban yang meninggalkan kunci di sepeda motornya. Ini karena dia mungkin juga, mungkin cuma sebentar ditinggal, dia terus masuk kembali ke dalam toko tersebut. Jadi setelah dia masukkan jaket, terus kunci kotaknya ditinggal, kunci motor ditinggal di kotaknya, kemudian dia masuk lagi, hanya untuk mematikan lampu dan mungkin juga untuk mengunci pintu lainnya yang ada di dalam toko. Pada saat dia keluar, sudah mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempatnya. Pelaku sebelumnya perang ditahan di lapas wirogunan kota Yogyakarta atas kasus penjualan barang-barang curian karena kehabisan uang saat liburan di daerah istimewa Yogyakarta. Setelah bebas dari lapas, pelaku tidak pulang ke kamung halamannya, tapi malah mencuri sepeda motor. Akibat ulahnya ini pelaku terpaksa kembali lagi ke dalam jerujibesi dengan diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Demikian Tri Hartanto, TVR Yogyakarta, Laporkan.